Anda kembali di Closing Bell, kami sampaikan sejumlah berita korporasi. M&T Maskapai PT Air Asia Indonesia mencatatkan penurunan rugi bersih yang ditanggung perusahaan dari Rp 426 miliar menjadi Rp 82,54 miliar pada akhir semester 1 2019. Penurunan rugi bersih ini dipicu keberhasilan perseroan, menekan beban usaha, dan meningkatkan pendapatan. Sepanjang semester 1 2019, pendapatan Air Asia Indonesia melonjak cukup signifikan menjadi Rp 2,99 triliun. Perbaikan kinerja ini terjadi di saat pertumbuhan industri penerbangan tengah melambat akibat situasi ekonomi yang lesu. Dan berikut kita lihat kinerja keuangan Air Asia. Total pendapatan pada semester 1 tahun 2018 sebesar Rp 2,84 triliun, sedangkah pada semester 1 2019 sebesar Rp 2,99 triliun. Rugi bersih semester 1 2018 sebesar Rp 426,04 miliar. Sementara pada semester 1 tahun 2019 sebesar Rp 82,54 miliar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.